Khusus buat adik-adik yang masih di SMA atau SMK, kita ya belum sempurna sih. Tapi Anda sudah bisa nyoba tryout untuk pelajaran matematika kelas 10, 11, 12. Jadi ini ada di opencourse.itts.ac.id, bukan open source ya, open course. Ini opencourse.itts.ac.id, Anda bisa masuk, bisa bikin account free, ini free. Anda bisa ngerjain tryout kelas 10, 11, 12. Yang soalnya sudah banyak ya kelas 12 sih, karena memang targetnya buat bantu yang mereka mau ujian sekolah atau ujian nasional kalau ada. Jadi ini yang kelas 12, seluruh materi ini ada seribuan soal kalau tidak salah. Satu kali quiz itu sekitar 50 soal, silahkan dikerjakan. Kalau mau jujur, saya juga pusing ngerjain ini. Tapi silahkan dicoba aja sih, buat iseng-iseng berhadiah lah, orang free aja. Jadi ini kelas 12, ada sekitar seribuan soal. Yang kelas 11 itu, ini kelas berapa nih? 11, ini materi-materinya, cuman ini belum sempat dibuat nih, masih materi-materi, langsung dibikin quiznya aja. Kelas 11 itu sekitar hampir 400-an soal, eh berapa tadi ya? 400 kali ya? Yang kelas 10 baru 80, 90, 100-an soal. Yang kelas 10-nya masih sedikit soalnya. Eh ini, 12 lagi. Jadi yang kelas 10 masih sedikit soalnya. Ini dia. Oke. Jadi yang kelas 10 masih sedikit, sekitar... Jadi ini materi-materinya, cuman belum dibahas materi-materi masing-masing. Jadi ini baru soal aja. Soalnya sekitar seratusan, 80-100 yang kelas 10. Yang kelas 11 itu sekitar hampir 400-an. Yang paling banyak kelas 12, sekitar seribuan soal. Oke, jadi silahkan buat adik-adik SMA yang mau nyobain tryout, silahkan ngerjain di opencourse.its.hc.id. Oke, dan kalau Anda nilainya bagus, mungkin ada baiknya daftar sebagai mahasiswa baru di ITTS. Pak Rektor, tadi koordinasi ke saya, bukan tadi sih, kemarin. Koordinasi ke saya, mereka sedang mudah-mudahan dapet sih. Kayaknya sih dapet. Sedang berjuang untuk dapetin beasiswa buat Anda-Anda. Mungkin ada sekitar 500-an beasiswa. Tentunya beasiswa ini akan diprioritaskan buat mereka yang nilainya bagus ya. Jadi, tolong ini dikerjain. Kalau bisa bagus nilainya, silahkan daftar. Tapi yang nggak bagus, daftar juga nggak apa-apa sih. Jadi daftar aja dulu. Kalau nilainya bagus, bilang. Nah, itu beasiswanya mungkin bisa dinego udah gitu. Untuk diprioritaskan untuk mereka yang nilainya bagus. Jadi, saya udah bilang sama Pak Rektor. Pak Rektor, ini kalau beasiswa, kalau dikasih buat orang yang biasa aja, ya sayang sih sebenarnya. Karena kita kan terbatas sumber dayanya. Jadi ya, kita puritaskan buat yang bagus-bagus nilainya. Jadi, Anda yang nilainya bagus, mudah-mudahan bisa dapet beasiswa itu sih. Ya, jujur sih, kalau kita ngajar kan agak curang juga sih. Ngajar pengennya anaknya pintar. Bukan kita pintarin anak ya, tapi yaudahlah. Yaudahlah, itu bagian dari, soalnya susah sih. Yaudahlah, jadi silahkan daftar di sini. Harus bikin account dulu sih. Nanti masuk pendaftaran di sini. Ini, bisa daftar di sini. Oke. Bisa digediin nggak? Ini nama lengkap, email, telepon, program studi apa yang diinginkan. Oke. Ini sudah ada dua nih sebenarnya. Ada kelas regular, ada kelas karyawan. Jadi, kalau Anda mau yang kelas yang malam aja, bisa masuk kelas karyawan. Tapi kalau yang regular ya, tiap hari. Cuman, bebas sih sebenarnya. Tidak harus karyawan untuk masuk kelas karyawan. Jadi, orang biasa pun bisa masuk kelas karyawan sih sebenarnya. Oke. Ini ada kelas fast track, two in one. Kelas fast track yang lain adalah kita bisa ambil di open course, transfer kredit. Fast track juga itu. Gitu ya. Jadi, Anda bisa open course, transfer kredit. Bisa juga yang normal, tapi bisa masuk kelas biasa, harus karyawan. Oke. Demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi buat, terutama yang mahasis yang SMA buat ujian membantu try out buat ujian sekolah atau ujian SMA-nya. Cita-cita saya sih sebenarnya ini saya pengen semua mata pelajaran bisa dimasukin ke sini sih. Yang buat SMA supaya membantu anak-anak SMA yang ada. Oh iya, ini kelasnya kita online ya. Jadi, kelasnya online jadi Anda-Anda dari seluruh Republik Indonesia juga bisa daftar sebenarnya. Karena kita kelasnya online semua sehari ini. Karena masih pandemi, jadi kita masih online semua. Mumpung masih online, bisa daftar aja sih. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.